Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa anda kembali menyaksikan dokter kita bersama kita sehat. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada dokter Elsa dan juga dokter Sela nih. Nah jadi dokter di pembahasan sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa wanita lebih rentan ya, jadi wanita harus lebih berhati-hati. Ini supaya lebih jelasnya kita langsung saja ke slide powerpoint nih dokter. Ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya dengan dokter Elsa apa itu tentang Bels palsi. Yang pastinya dia ini sifatnya akut, artinya apa? Mendadak, kayak gitu. Jadi gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dalam hitungan 24, 48, 72 jam kok mukanya makin perot gitu aja sih ya. Gak ada pemberitahuan dokter Elsa. Gak ada, gak ada gitu. Misalnya kalau stroke kan orang biasanya emang tahu satu darah tinggi, kemudian udah mulai gak enak tangkutnya berat, kemudian sakit kepala hebat, kemudian udah mulai kebas-kebas. Kalau dia emang enggak, wajahnya tuh tiba-tiba kok ya salah satu, ada sharing tadi ya dari teman kita bahwa kok wajah saya tiba-tiba pas bangun udah berubah aja gitu. Iya, padahal gak tahu karena apa. Gak tahu, gak tahu. Jadi itu tadi kata dokter Elsa, begadang kemudian kena angin, kena AC atau kipas, satu lagi ada lagi, yaitu infeksi virus ya. Oke, virus. Oke. Nah, sebenarnya kalau secara patogenesisnya dia ada yang sembuh sempurna, ada juga yang menimbulkan gejala sisa. Tadi ada kalau berdasarkan pengalaman pasien, ada yang seminggu sembuh, ada yang sebulan sembuh, tapi biasanya ada juga yang recovery 6 bulan. 6 bulan dokter? Ya, itu tergantung berdasarkan derajat keparahannya dan penyebabnya. Jadi kalau misalnya penyebabnya virus, saya rasa itu akan lebih berat penyembuhannya. Oke, berarti yang lebih berat karena disobkan oleh virus tadi dokter ya? Ya, apalagi kalau misalnya sifatnya adalah imun, imunologi ya. Nah, kalau imunologi berkaitan itu memang pengobatannya agak lama dan panjang. Oke, karena tadi peradangan di saraf tadi, virusnya tadi harus di-recovery dulu. Ya, artinya kita harus pengobatannya emang kausatif. Tuntaskan virusnya, baru nanti gejalanya kita dengan obat-obatan yang simptomatik. Oke, kalau tadi lebih ringan karena suhu tadi dokternya tinggal disesuaikan? Ya, biasanya enggak lama sih kalau yang kayak gitu. Oke. Oke, ini tadi udah dijelaskan nih sama dokter Elsa. Saraf ke-7 ya, saraf ke-7. Nah, nanti yang akan saya jelaskan itu bagaimana cara menegakkan diakrosisnya. Karena kalau dari saraf ke-7, apa saja yang dipersarafinnya. Ini tadi daerah dahi, kemudian daerah lendulala krimalis atau kelenjar air mata, kemudian daerah wajah di sini, daerah sampai ke rahang bawah. Jadi, otomatis dahi enggak bisa mengerutkan, kemudian mata enggak bisa tertutup. Makanya kalau datang, dok mata saya kering banget. Karena kalau tidur, matanya enggak nutup sempurna. Makanya biasanya saya kasih ada jual di Shopee itu, atau apa-apa, kan sualatif yang bisa nutup. Jadi, itu membantu untuk dia tidur. Kalau enggak, pakai yang penutup mata yang sering berjemur kan kita biasanya ada. Jadi, harus dibantu dengan itu. Kalau enggak, nanti matanya kebuka terus, kering. Kering, jadi iritasi, jadi merah. Lain cerita lagi nih. Jadi, penyakit lain, dokter ya? Lain lagi, kayak gitu. Dokter, tapi kalau dilihat kasat mata, terlihat enggak dokter? Yang ini disebabkan karena virus, yang ini disebabkan karena suhu. Tetap harus kita dari anamnesis. Oke, jadi? Harus kita gali dulu. Karena dia jarang bersamaan antara virus. Dia lagi kena herpes zoster, dia kena ini juga tuh jarang. Dia lagi kena cacar, dia langsung kena ini tuh jarang. Berarti virusnya satu-satu ya? Iya. Kemudian, otomatis kalau di sini ya, senyum disuruh ngerutkan dahi. Kemudian menutup mata, tutup mata tidak sempurna. Kemudian jangan lupa dipikirkan bagaimana cara dia menutup mata pada saat tidur. Itu kita bekalin ya penutup matanya. Kemudian wajah, wajah pada saat senyum dia tidak simetris nih. Coba lihat. Oke ya. Oke, dia ketarik arah yang sehat. Nah, kemudian mengunyah otomatis. Kemudian ini wajahnya jadi perot kayak gini. Jadi, encesnya keluar terus. Ngalir terus aja kayak gitu. Tapi pada saat kita lihat tangan-tangannya, kakinya bisa gerak. Dia bisa jalan. Tapi kalau orang stroke, mohon maaf ya, dia biasanya selain wajahnya, kemudian dia juga ininya ngeret kayak gitu. Jadi, udah wajah perot, ini juga nggak mampu, nggak berdaya dia. Oke, berarti kalau stroke itu beda yang diserang, dokter ya? Beda. Nah, kalau stroke itu biasanya yang diserangnya di sara pusat, di otak kita. Oke. Di otak kita. Dan kalau misalnya stroke itu, kalau otak kiri yang kena, kelainannya di kanan. Oke. Kalau otak kanan yang kena, kelainannya di kiri. Tapi kalau bels palsi, itu kenanya bukan di pas persilangan. Pas udah turun. Jadi, di dalam otak kita itu, saya punya gambarnya nggak ya? Sebentar. Jadi, punya cabang-cabangnya gitu ya, dokter ya? Iya. Sorry, gambarnya nggak dimasukin nih. Jadi, saraf itu sebenarnya, dia di pusat, kemudian dia akan menyilang. Ada sup-supnya lagi gitu ya? Nah, kalau bels palsi itu kenanya, posisinya dia udah nyilang nih, saraf. Kalau stroke, posisinya dia masih sebelum menyilang. Berada di atasnya gitu? Iya. Jadi, dia ada batasannya. Makanya kalau setelah menyilang, kita sebutnya perifer, pinggiran gitu. Tapi kalau yang sebelum menyilang, itu emang pusatnya. Oke, berarti stroke lebih parah bisa disimpulkan, karena kelainannya itu di saraf pusat, di otak kita. Jadi, sebenarnya nggak salah juga sebenarnya disebut sebagai stroke ringan, dokter ya? Sebenarnya bels palsi ini. Jangan dong. Beda. Jangan dong. Jangan, jangan disebut bels palsi pokoknya sekarang ya, dokter. Bels palsi ya. Oke. Nah, ini tadi udah dijelaskan nih. Sama dokter Elsa. Sampai mengganggu indera perasa juga, dokter ya? Oh, jelas. Jadi, indera perasa. Dan pada saat kita juga, lidahnya itu fungsinya terganggu, indera perasa kan dipengaruhi oleh saraf juga. Jadi, otomatis indera perasanya berkurang, jadi nikmakannya sedikit berkurang. Tapi sebelah juga, dokter. Indera perasanya berkurang. Ya, biasanya ya meluruh ya. Kemudian, ini biagnosisnya ya. Biasanya didasarkan, tergantung dari onset paralisis. Paralisis artinya kelumpuhan ya. Kemudian, dibedakan dari paralisis fasialis akibat penyebab lain, biasanya, seperti stroke. Nah, itu tadi yang saya katakan ya. Intinya, kalau stroke, kemarin saya kebetulan bahas stroke nih. Itu kalau kita mau mendekatkan diagnosis stroke, kita harus melakukan CT scan atau MRI. Emang kita lihat, di kepalanya itu, apakah ada sumbatan, sehingga menyebabkan kematian jaringan otak, atau ada perdarahan. Ya gitu. Tapi kalau ini, beda. Yang kita cek, bukan dari CT scan. Boleh cek CT scan, itu hanya untuk mengu... apa ya? Menyingkirkan. Menyingkirkan. Nah, menyingkirkan, ini bukan stroke loh. Kayak gitu. Di otaknya, emang pasti ini gak ada apa-apa. Kemudian lanjut kemana? Ke pemeriksaan namanya EMG. Apa itu dok? Elektromyografi. Jadi, di sana kita mau lihat kekuatan ototnya. Kayak gitu. Jadi, kalau stroke, pasti kita menemukan dari CT scan MRI-nya, ada kelainan. Kalau gak infarkt, sumbatan, yang menyebabkan kematian jaringan otak, atau perdarahan. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita akan mencurigai ini ke belspalsi. Dan kita lanjutkan dengan pemeriksaannya namanya EMG. Elektromyografi. Jadi, di sana kita lihat kekuatan ototnya udah pasti lemah. Oke. Tapi kalau di mungkulu udah lengkap tuh dokter ya? Untuk metode screening ataupun pemeriksaannya? Ya, cukup lengkap. Oh, ternyata dimasukin nih. Oh, ini. Lupa posisinya. Ini tadi ya yang saya katakan, menyilang atau belum menyilang ya. Kalau ini, nah, ini nervous facialisnya. Kalau ini yang belspalsi, yang sebelah sini stroke ya. Nah, ini dia kelainannya sudah di pinggir. Dia kan menyilang nih. Ini otak kita nih. Nah, dia kelainannya tuh udah di bawah sini. Tapi kalau yang stroke tadi, kelainannya di atas sini. Nah, pemeriksaannya. Yang pastinya nervous cranialis, itu kita akan lakukan pemeriksaan. Salah satunya itu tadi ya. Bukur, tandahi, senyum, kemudian julurkan lidahnya. Kemudian, apa sih? Terus tersenyum gitu ya? Ya, pokoknya kemudian julurkan lidah. Jangan lupa juga, kita cek juga tonus-tonus otot tangan dan kakinya. Karena dari sana sudah bisa ketahuan biasanya. Oke. Oh, ini bels palsi nih. Karena kalau bels palsi tadi cuma di area wajah saja ya? Bu, angkat tangan gitu kan. Mampu dia angkat tangan. Oke, tahan ya Bu. Oke, lawan tangan saya. Oke, bagus. Kemudian kakinya, angkat kakinya. Kita lawan, lawan Bu. Lawan, lawan. Kalau udah bagus, berarti ini murni. Bels palsi. Ya, artinya lesinya hanya di perifer, bukan di pusat ya. Kemudian kita lanjutkan AMG. Kemudian ke THT. Karena apa tadi? Hiperakusis. Wising banget rasanya ya. Wising sekali di telinga, itu mungkin perlu kita rujuk juga ke THT. Kemudian tes streamer, ya ini sebenarnya untuk produksi air matanya, kayak gitu. Kemudian kalau ini tes sekresi kelencar ludahnya juga ronsen, kemudian pemeriksaan tambahan. Ronsen sampai butuh ronsen juga berarti dokter? Ya, butuh ronsen juga sih. Kalau jangan-jangan maksudnya dia nanti, apa ada lesi di daerah sana. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya tata laksananya. Tata laksananya yang pertama, lindungi mata kita saat tidur. Kayak gitu. Kemudian masase pada otot yang lemah. Masase yang saya maksud, bukan ke tukang merut. Tapi kita di kedokteran itu punya istilahnya rehabilitasi medik. Kayak gitu. Fisioterapi nih. Fisioterapi. Kayak gitu. Jadi biasanya kita akan rujuk ke rehab medik. Kayak gitu. Nanti rehab medik akan, biasanya kita akan stimulus. Biasanya pakai tens atau apa. Karena kan, kan terjadi kelumpuhan. Nah, ada alat yang bisa menstimulus saraf-saraf ini untuk kembali hidup lagi. Kayak gitu. Oke, jadi bukan masase di mbah apa, mbah apa, bukan. Cukup nanti kita rujuk aja. Itu akan mempercepat juga. Kalau kita rujuk, kita terapi dia dengan fisioterapi ini tadi, biasanya selain eksersis ya, eksersis wajah, kemudian juga dengan modalitas, atau terapi hangat, kemudian terapi tens, kemudian dibantu dengan stimulus-stimulusnya, sehingga mengecepat pemulihan itu. Intinya percayakan kepada petugas medis yang ada, dokter. Oke, dokter, semakin menarik kita akan lanjutkan di segmen. Oke. Silahkan duduk dulu, dokter. Ya, Pak Mirsa, jangan kemana-mana tetap di dokter kita. Bersama kita sehat.